Intro Mereka sudah besar Mereka tahu apa yang baik dan yang tidak baik, Pak Ya, kalau gitu Kita harus Kasih lihat ke mereka, kalau kita memang Masih harmonis kayak dulu Eh Eh Tidak mengaruni ombak biru Di tengah lautan cinta Kita Dato' rumah itu maunya apa sih? Kok aku jadi di php-in kayak gini? Tidak jelas banget ya Mimu, Momo Bantuin ke Aduh Bingung banget aku Mungkin yang bantuin dong Kenapa? Kok bingung banget loh ini Mo Eh Loh, Yas Kamu udah pulang, kapan pulangnya? Kok Mbak Dia nggak tahu? Kok juga nggak lihat tadi Mbak Dia ada di depan Ya, emang Mbak Dia ada di belakang, abis dari kamar mandi, terus ngangkat setrikaan Eh Cuma sebentar, sebentar Kok Muka kamu kusut begitu? Kenapa sih? Udah, udah, ganti baju aja deh Nanti aku ganti baju Pas aku mau ngebahas itu ke Pabaskara tentang kematian ayah, dokter Romeo ngelarang Dan aku nemuin satu hal lagi, dokter Romeo itu masih aku kalung, inisialnya Y sama R Tapi dia bilang, aku jangan kasih tau ke siapa-siapa karena dia takut Ya, berarti kamu dibuat HTS-an dong sama dokter Romeo Itu, hubungan tanpa status Ya, aku sih nggak mau ya Nggak ada status, nggak jelas, kenapa? Aku malu-maluin Bukannya begitu, Yas Mungkin dokter Romeo ini punya pemikiran lain Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang harus sembunyikan Enggak, aku nggak bisa punya hubungan yang nggak jelas Ya udahlah, mending kamu ganti baju dulu deh Begitulah situasinya Yasmin Masih ngambek sama gue Dia nggak mau nerima kalung ini Romeo, Romeo Lo kenapa ya, kalau sel percintaan tuh kayak nggak pernah nyangkut Lo kan psikiater Harusnya Lo bisa ngerti lah perasaan perempuan Mas, lo? Kita sebagai laki-laki, loh Itu emang harus peka Dan harusnya lo ngerti sih, kalau Yasmin itu udah cinta sama lo Dan gue yakin kok, kalau Yasmin itu juga sadar Kalau lo tuh suka sama dia Dengan perlakuan-perlakuan lo selama ini ke dia Tapi lo nya aja Yang selalu takut untuk nyatain perasaan lo ke dia Masa hal kayak gini doang harus gue ajarin sih, lo? Gue memang pengen banget lakuin itu, tapi kan nggak gampang Lo tau sendiri Pak Heru itu Orang yang udah ngebunuh bokapnya Yasmin Kalau dia tau kenyataannya, dia pasti bakal marah banget sama gue Lo bisa ngambil kesimpulan itu lo tau dari mana? Itu kan belum kejadian Memang cinta bakalan sedangkali itu apa? Eh, nggak tau deh Makanya perasaan itu selalu menghantui gue Tiap kali gue mau nyatain perasaan ke Yasmin Gini ya Rob Yang ngelakuin kejahatan itu bokap lo kan? Bukan lo Dan gue yakin kok Kalau bokap lo itu punya alasan sendiri Jadi lo nggak perlulah Untuk nanggung rosa bokap lo ini Atau mungkin lo mau hidup dalam penyesalan Kalau misalnya Yasmin berhasil direbut sama Rangu Ini Papa dari mana? Aku tadi meeting sebentar sama klien. Udah ketahuan sama anak-anak, masih juga bisa ya papa ngebohongin aku? Kamu ngomong apa sih? Pa, di luar sana papa sama perempuan siapapun mama gak peduli. Karena memang papa sifatnya seperti itu. Kelakuan papa tuh gak pernah berubah. Mama capek, pa. Selalu nutupin kelakuan papa di luar sana seperti apa. Jangan dong papa bongkar sendiri sampai anak-anak bisa tahu. Bukannya memang tugas kamu untuk nenangin mereka? Gampang banget ya, Pa ya, bicara seperti itu. Mama disuruh nenangin, nenangin anak-anak. Sementara papa sendiri tidak berubah kelakuannya. Semakin tua, semakin jadi. Pokoknya mama gak mau tahu ya. Kalau sampai anak-anak jadi stres, depresi karena kelakuan papanya. Lihat aja. Mama akan bikin perhitungan sama papa. Oke, oke. Gini, gini. Aku minta maaf. Aku janji gak akan mengulangi semua kelakuan aku itu. Apalagi kalau sampai berita ini nyebar kemana-mana. Jangan sampai, Ma. Pa, anak-anak bukan anak kecil lagi, Pa, yang bisa dibohongin. Mereka sudah besar. Mereka tahu apa yang baik dan yang tidak baik, Pa. Ya, kalau gitu, kita harus kasih lihat ke mereka. Kalau kita memang masih harmonis kayak dulu. Eh! Gak usah. Gak usah nunjukin ke mereka. Biar nanti mereka tahu sendiri. Tidak. 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 Tidak.